Intro Halo Bapak dan Ibu Guru hebat semuanya Pada video kali ini, saya ingin berbagi praktik mengajar saya di kelas 7 IPA pada topik pengukuran Model pembelajaran yang diterapkan adalah model 5 e-learning cycle Saya memilih model 5 e-learning cycle ini karena model ini memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran Pada tahap pertama, tahap engage, saya memulai dengan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengugah rasa ingin tahu siswa tentang pengukuran Seperti, pernahkah kalian mendengarkan istilah kilometer? Di mana kalian pernah melihat atau mendengar istilah kilometer atau meter? Selanjutnya pada tahap kedua, tahap eksplor Siswa melakukan percobaan sederhana terkait pengukuran secara berkelompok Mereka ditugaskan mengukur 5 benda yang ada di sekitar mereka Mereka juga boleh mengukur tinggi badan teman mereka sendiri Sebelum kegiatan pembelajaran ini, siswa telah diminta membawa alat ukur meteran ataupun penggaris Setelah melakukan pengukuran, siswa kemudian menginput hasilnya di spreadsheet Namun, karena ada kendala jaringan internet pada HP siswa dan Chromebook sekolah Setiap kelompok menginput hasil pengukuran mereka melalui laptop saya Pada tahap ketiga, tahap explain Saya menjelaskan materi konversi satuan panjang Hasil pengukuran siswa sebelumnya disajikan dengan satuan sentimeter Maka pada fase ini, saya menjelaskan cara mengubah satuan tersebut ke satuan panjang lainnya Di akhir fase ini, siswa juga mencoba mengerjakan soal terkait konversi satuan panjang Setelah itu, pada fase elaborate, siswa melakukan kegiatan pengukuran kembali Namun, pada pengukuran kali ini, siswa tidak mengukur panjang benda Tetapi mengukur dan yut nadi dengan menggunakan stopwatch Hasil dari pengukuran ini sebenarnya direncanakan di input di spreadsheet Tetapi tidak bisa karena kendala jaringan internet Oleh karena itu, siswa mencatat hasil pengukurannya pada LKPD yang telah saya siapkan sebelumnya Sebagai bentuk antisipasi jika jaringan internet bermasalah Pada tahap terakhir, fase evaluate Siswa mengerjakan beberapa pertanyaan yang terdapat di LKPD Dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran ini Platform teknologi yang saya gunakan yaitu Gemini untuk mencari ide terkait aktivitas pembelajaran Canva untuk presentasi Dan Google Spreadsheet untuk menginput hasil pengukuran siswa Tentunya, praktik pembelajaran ini masih banyak kekurangannya Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu Guru bisa memberikan saran perbaikan di kolom komentar Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya